Intro Liv Plus itu kalau bahasa singkatnya adalah PR agency yang fokusnya ke isu sosial lingkungan Jadi sebenarnya gak hanya PR agency tapi juga communication agency Segala bentuk cara berkomunikasi, mengkomunikasikan isu sosial lingkungan itu dikerjakan sendiri oleh Liv Plus Kita ada tiga pilar, ada edukasi, komunikasi, dan sustainability Contohnya misalnya kita sering dikasih isu lingkungan itu yang menakut-nakuti bencana alam Yang kita telah kehilangan ABCD, nanti kalau misalnya kita gak menyelamatkan efeknya akan mengerikan untuk kita Tapi sebenarnya kalau misalnya formulanya sendiri itu kita hanya mengkomunikasikan lost message Tidak ada love message-nya Jadi disini Liv Plus berusaha memperamu komunikasi lingkungan itu dengan memperbanyak love message-nya Kita dari pemerintahan, swasta, NGO, bahkan komunitas juga menjadi kalian kita gitu Karena menurut kita isu lingkungan ini hanya bisa diatasi kalau ada kolaborasi dan inklusivitas Jadi semua harus berperan, gak bisa jalan sendiri-sendiri gitu Sebenarnya awal mulanya itu berangkat dari ajang kecantikan dulu gitu kan Awalnya itu terpilih jadi diuta pariwisata ke Pulau Seribu Terus kita lihat disana potensi pariwisata di Jakarta minimalnya itu dirusaknya isu sampah Kemudian kayak misalnya di lautan rumbu karangnya rusak Di Pulau Seribu itu tempat migrasinya 6 dari 7 spesies penyu di dunia Tapi tempat migrasinya itu kayak kurang layak gitu Dari situ saya melihat bahwa Indonesia itu sangat kayak dengan sumber daya alam dan lingkungan hidupnya Kalau gak dijaga ya gak adalah manusia bisa bertahan disitu Itu sih sebenarnya yang mengetuk saya untuk bisa involve di isu lingkungan Tapi kesininya sebenarnya isu lingkungan itu mau darat mau laut Harus berkesinambungan di atasinya gitu Gak bisa hanya laut saja atau darat saja Kalau aware saya rasa sih semuanya udah aware ya Tapi kalau kita lihat banyak sekali kan mungkin teman-teman melihat kampanye lingkungan digerakkan, dijalankan Tapi kita suka bingung terus saya bisa bantunya, gue bisa bantunya seperti apa ya Nah disitu kita melihat ada gapnya dan kita berusaha untuk mengajak masyarakat untuk sekecil apapun Untuk isu lingkungan yang mau diatasi itu akan berpengaruh Dan kalau misalnya bergaya hidup sama lingkungan itu bukan sesuatu yang luar biasa Tapi memang harusnya menjadi kebiasaan gitu Kayak misalnya belanja nih kita mau pakai kantong plastik kita bawa kantong belanja sendiri Kadang kasir suka bilang, mbak gue green banget gitu kan Itu sebenarnya itu bisa orang yang terbiasa bisa pujian Tapi ada juga yang merasa, oh ternyata gue kayak gak diapresiasi gitu Jadi sebenarnya itu harus menjadi suatu habit bukan menjadi suatu yang luar biasa atau extraordinary sih Mungkin dari beberapa proyek yang kita kerjakan dengan kementerian misalnya Mereka sudah banyak banget punya peraturan gitu Misalnya tentang ruang terbuka hijau, tentang green event, guideline dan lainnya Tapi yang kurang di pemerintah adalah sosialisasi Ketika itu peraturan dibuat hanya untuk kalangan pemerintahan Tidak terkomunikasikan di publik Nah disini Live Plus mengambil peran untuk menjadi hub Untuk dari pemerintah ke masyarakat Atau masyarakat ke pemerintah Atau masyarakat antar masyarakat gitu Disitu yang menurut kita kurang Dan biasanya kalau ada peraturan Kalau melanggar mesti ada sanksi Sanksi ini yang masih kurang diterapkan di Indonesia secara keseluruhan Banyak Mungkin kalau perempuan ya yang senang make up Pilih make up yang anti animal testing Not animal testing gitu Kalau misalnya suka dapet body bag dari acara resmi atau talk show Pakailah itu untuk belanja Karena energi fosilnya lebih banyak di tas belanja body bag itu Jadi satu kantong plastik kita tolak Harus memakai 120 kalitasnya itu Sering berjemur pagi hari Kena matahari Perempuan-perempuan takut matahari Gak tau kenapa gitu Tapi padahal itu kan sumber vitamin buat kulit gitu Kalau aku sih pagi-pagi buka Buka tidur, buka pintu, buka jendela Itu harus kena Kena matahari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!